Coba cicipi bunga-bunga mawar ini. Simbol keromantisan ini telah menjadi hal terbaru di dunia masakan. Para koki seperti Daniel Pilon di restoran terkenal Zazu di Cuito, Ecuador menyajikan hidangan berbahan dasar daun bunga mawar organik. Pelanggan kami selalu bertanya, bunga ini bisa dimakan? Bisa, tapi mawar ini diproses dulu dan tidak langsung datang dari vas. Pelanggan pun sangat terpukau. Saya tidak pernah merasakan sesuatu seperti ini. Harum mawarnya sangat terasa. Di saat yang sama, rasanya juga manis sekali. Pasar ekspor mawar di Ecuador bernilai 600 juta dolar AS per tahunnya. Namun petani mawar Roberto Nevado berkata, ini belum menguntungkan. Di pertaniannya, jumlah mawar organik yang dapat dimakan hanya kurang dari 4 persen. Sampai sekarang, ini hanyalah investasi, bukan hal yang menguntungkan. Tapi kami rasa, kedepannya akan menguntungkan. Mawar-mawar ini mungkin akan mempunyai masa depan yang baik, mengingat banyaknya masalah dengan makanan akhir-akhir ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.